Halo, selamat datang di Kongko United TV. Lecce City ngebantai Manchester United 3-1. Dan sekian kalinya kita kalah karena holding midfield kita nggak perform sama sekali. Nggak bermain bagus dengan sama sekali. Yang namanya holding midfield, kita selalu kalah battle. Kita bisa lihat lawan Milan di black pertama, kita kalah lawan Frank Casey. Terus hari ini pun kita kalah lawan Ndidi sama Tillemans. Jadi jelas yang namanya Matic, McTominay, Fred menurut gue sih levelnya mereka bukan level Manchester United. Mereka pemainnya cukup bagus tapi mereka bukan level Manchester United. Kita nggak bisa pakai tiga orang ini ya. Kita bisa pakai salah satunya doang, tapi dua orang ini menurut gue sih udah harus pergi di bulan Juni ya. Matic udah terlalu tua, terlalu banyak melakukan kesalahan, terlalu lambat dan juga suka memperlambat sirkulasi bola ya. Namanya Fred, terlalu banyak salah passing, terlalu banyak salah positioning. Aduh, bener-bener, dia cuma energi doang yang bagus ya, bener nggak? Tapi di luar itu, menurut gue sih ini orang udah harus out juga ya. McTominay, versi sedikit bagusnya Fred, kalau gue bilang ya, dia maju cukup bagus, shooting cukup bagus, sisanya pun juga gitu. Passingannya masih dipertanyakan ya. Kagak ada kreativitas sama sekali di antara tiga orang ini. Dan menurut gue, sangat penting untuk klub besar, klub-klub bagus untuk punya holding midfield yang berkualitas ya. Kita ngomong Barcelona. Barcelona ada Frankie De Jong, bener nggak? Terus siapa? Ini kita lihat aja, Manchester aja punya Ndidi, punya City Lehmann. Arsenal punya Thomas Partey. Si siapa? Manchester City punya Ika Gondongan. Jadi kita perlu banget holding midfield yang berkualitas ya. Kalau nggak, menurut gue kita nggak bisa juara apapun. Kita nggak bisa menang tropi apapun. Karena kita nggak bisa berharap mereka bertiga ini bakal perform. Mereka ini bertiga ini bisa ngelirin bola ke depan. Kalah banget hari ini, battle of midfield. Gara-gara mereka berdua nih, Matic sama Fred ya. Mereka di setting line up. Jadi nggak bisa banget gitu loh. Kita di-press abis-abisan sama Manchester. Bola nggak ada yang bisa keluar gitu loh ke depan. Jarang banget bola ke depan. Babak pertama parah banget. Cuma-bobaknya cuma dua tuh. Ya maksimal tiga lah kalau gue bisa lihat chances yang oke ya. Cuma tetap aja semuanya half chances ya. Semuanya half chances. Oke jelas goalnya. Kita ngomongin goal dulu deh ya. Goalnya Iyanyako. Itu menurut gue salah siapa? Jelas itu si Fred. Fred passing aja bisa begitu. Waduh gila. Itu dia yang assist tuh ke Ikenakyo ya. Hancur-hancuran loh. Gue bingung banget sama Fred loh. Bener-bener tuh. Itu kayak matanya tuh kayak apa ya. Rabun atau apa kali itu orang tuh bener loh. Gue aduh bener-bener nggak habis pikir sama ini orang. Holding midfield ya itu yang sekali lagi. Mason Greenwood goal. Menurut gue sih cukup keren ya. Jelas ada ambil-andil dari skillnya si Pogba yang ngelewatin siapa. Gue lupa. Dia crossing tapi crossingnya half crossing. Ada ambil-andil juga dari Vanderbilt yang cukup pintar untuk. Yang dia nggak ngambil kesempatan untuk nembak ya. Dilewatin aja. Karena ada Greenwood di belakang. Greenwood nembak gol. Ya menurut gue sih itu attacking movementnya cukup bagus ya. Cukup bagus. Tapi setelah itu di halftime kita Tileman ngegoalin tuh. Ini yang ini goal yang mana ya Tileman, Tileman, Tileman. Oh ya ini dari si Matik ya di 1-2. Matik nggak bisa ngejar. Fred kelat cover. Akhirnya Tileman nembak dari dekat. Ya dari dalam kotak penalti atau sedikit luar kotak penalti. Nggak dijaga ya. Apakah Dean Henderson harusnya bisa save itu? Menurut gue sih harusnya juga bisa. Tapi yang namanya Tileman jelas itu berkualitas ya. Lu kalau biarin orang pemain berkualitas. Nembak di dekat kotak penalti. Tapi nggak di cover. Itu memang udah pasti ya 90% goal. Ya 80-90% goal. Ya lu mau ngomong apa lagi? Bener nggak? Ya jadi nggak bisa nyalain Henderson juga. Ya menurut gue sih ini holding movement kita. Ya karena dia datang bola dari tengah gitu. Bener nggak? Holding movement kita kemana? Kenapa nggak dikutup? Kenapa nggak di cover? Hilang gitu loh ya kan. Fred, sekali lagi, off positioning. Ya kalau Matik ya mau gimana? Dah tua. Ya udah dilewatin jadi nggak bisa ngejar. Susah gitu loh. Kali-kali bang susah. Kita nggak punya holding movement berkualitas ya. Bener-bener nih Juni ini kita harus beli holding movement berkualitas. Kalau kita masih ngandarin McFrett plus Matik. Aduh. Hancur dia. Bener-bener hancur ya. Dan Pogba kita bisa lihat sendiri ya. Suka cedera gitu. Jadi menurut gue sih kita perlu cari pelapis mereka. Jual lah Fred atau siapa. Matik udah lepas aja lah ke Liga Tileman. Turki atau Liga mana ya. Liga Arab atau Qatar. Yang pasti kita perlu ngebuang dua dari tiga pemain itu. Kalau nggak pecuma. Kita mau sebagus apapun ya. Kita punya defender. Kita mau sebagus apapun. Kita punya attacker. Kalau jembatan holding movementnya itu rapuh. Ya sama aja. Nggak kemana-mana. Bolanya. Bener nggak? Berat banget. Hari ini gue lihat bener-bener sama sekali. Bola nggak bisa ngalir ke depan ya. Sama sekali. Karena pressingannya Lechel sangat bagus. Holding movement mereka pun perform sangat bagus. Terimbang holding movement kita. Ya. Bener-bener hancur. Ya goal ketiga yang ikiannya itu salah siapa. Kalau gue bilang sih jelas itu salah McTominay. Dia yang jaga far post. Ya. Kalau bener nggak itu. Dan bola itu kan ya. Dia tinggi. Kenapa nggak di clearance. Ya. Itu mau ngomong apa lagi. Bukan salah Dean Henderson juga. Yang ketiga sih. Kalau gue paling jelas itu. Kalau mau disalah-salahin juga itu harusnya sih. Ya. Yang jaga belakang lah. Yaitu sih McTominay. Dia nggak dapet tuh bola atas. Akhirnya didapet ya Kianako. Ya mau ngomong apa itu pasti goal. Ya jadi bener-bener. Ya menunjukkan ya. Kalau kita punya holding movement sangat lemah. Nggak bisa menjalankan tugas dia ya. Sebagai. Ya buat cover defense. Sirkulasi bola. Nggak ada gitu. Nggak bisa ya. Kalau kita lihat ke Leicester. Ndidi. Sangat kuat defense-nya. Tillermans. Box-to-box yang berkualitas. Itu cuma perlu dua orang itu. Begitu loh. Kita punya box-to-box berkualitas Pogba. Tapi sisanya CDM nggak ada yang bagus. Bener ya. Nggak ada yang bagus. Ya kalau Pogba nggak ada. Nggak ada yang bagus dua-duanya. CDM nggak ada yang bagus. Box-to-box nggak ada yang bagus. Jadi bener-bener. Manchester United. Kalau kita main begini terus. Ya kalau kita. Pakai holding movement 3. Mike Fred plus matik lagi. Musim depan. Lupain juara ya. Kecuali lo mau ngandelin hoki ya. Bener. Mau ngandelin hoki ya udah gitu loh. Bener. Ya tapi gue bilang sih ya. Tahun ini Europa League bisa juara atau nggak. Menurut gue sih ya. Tergantung aja nih. Dua orang ini. McFrey plus matik ini. Kambuh nggak. Ya kumat nggak gitu loh. Bisa menang nggak. Ya. Bisa menang nggak battle of midfield dengan tiga orang ini. Itu doang pertanyaannya ya. Bruno nggak bisa bekerja sendirian. Dan kita harus berharap ya. Kalau emang kita mau menang Europa League. Paul Pogba jangan sampai cedera lagi ya. Kalau nggak susah. Susah gitu. Kita ngandelin McFrey plus matik ya. Tiga orang itu bener-bener bukan kualitasnya Manchester United. Oke. Kita lihat dulu yang namanya line up. Tunggu gue penasaran nih. Kita punya ini statistik gimana ya. Short on target 6. Wah gue sih nggak lihat short on target 6 ya. Jujur aja ya. Paling hard chances semua ya. Ini sih. Statistik. Jangan dipercaya deh. Jujur jangan dipercaya. Jelas kalau setelah pergantian pemain itu udah jauh mendingan. Kemungkinan besar kebanyakan short on target setelah pergantian pemain ya. Anyway. Oke. Kita lihat line up. Oke kita. Empat. Nah ini formasi salah banget ya. Bukan empat-empat dua diamond yang jelas banget. Itu Fred main samping barengan sama matik ya. Oke. Dean Henderson mainnya gimana? Menurut gue goal kedua harusnya dia bisa minimal. Dia harusnya bisa tepis atau apalah gitu. Emang tapi shooting-nya sangat bagus. Sangat di corner banget. Jadi. Dan juga nggak dijaga. Nggak di cover oleh holding midfield kita ya. Jadi ya. Tetep lah. Lo kebobolan tiga mau ngomong apa gitu loh beneran. Jadi menurut gue sih Dean Henderson mainnya di bawah standart ya. Jauh di bawah standart dia. Alex Teles. Menurut gue Alex Teles nggak terlalu jelek sih sebenernya sih. Gue lihat ya. Jelas. Dia diganti sama Luke Show. Karena kita. Ya Luke Show jauh lebih bagus dari Alex Teles. Makanya dia ya kita mau menang. Mau coba menangin. Makanya dia diganti. Cuman selama pertandingan menurut gue sih cukup oke Alex Teles ya. Cukup oke. Maguire Lindelof bukan hari terbaik mereka ya. Jelas banget kita kalah sekali ya dari. Ya. Kebanyak kalahnya lah gitu loh. Mereka berdua ini. Melawan si Fardy ya. Terutama ya pas. Terutama pas counter attack. Bahkan. Fardy harusnya misalnya nge-goalin tuh. Pas dia ngerewatin si Lindelof melalui counter attack. Kayak jadi. Atau Maguire. Gue lupa deh. Dua orang ini memangnya kurang bagus. Wan Bisaka. Kurang bagus kalau gue bilang. Tapi setelah pergantian pemain dia lebih hidup ya. Jelas lebih hidup. Tapi ya di luar itu menurut gue sih Wan Bisaka ya. Ya standart lah. Nggak terlalu bagus. Nggak terlalu jelek juga ya. Matik sama Fardy ini. Semain sangat jelek sekali ya. Ini dua holding me field kita. Seperti yang gue bilang. Masalah klasiknya Matik adalah. Ya itu. Dia lambat. Udah tua gitu loh bener. Nggak kadang males ngejar bola. Positioning cukup oke hari ini. Cuman ya gitulah. Dia selalu memperlambat sirkulasi bola juga. Jadi Matik ini menurut gue sih udah selesai lah. Jamannya udah selesai di Manchester United. Fred. Kambuh. Selalu kambuh nih orang. Udah 4 kali, 5 kali udah kambuh. Selalu salah passing. Gue bingung. Sekali lagi nih. Menurut gue dia harus dicek gitu loh matanya gitu ya. Rabun atau apa nih orang. Masa passing simple passing aja nggak bisa gitu loh. Ya. Visinya tuh nggak ada. Awarenessnya tuh nggak ada sama sekali. Orang dimana. Orang dimana. Ya. Fred ini menurut gue sih juga harus out lah. Jujur kalau gue milih antara Matik. Fred sama Mactomine. Gue lebih milih Mactomine. Ya. Lebih milih Mactomine. Karena dia lebih balance. Dia jauh lebih balance. Dari fisik pun bagus. Fred pun udah mulai tua. Jadi Fred mematik sih menurut gue sih udah boleh ditaruh. Didaktar untuk dijual. Kalau gue bilang. Polpok bak. Ya. Ada polpok bak. Bener nggak? Kita ngarepin. Oh udah nggak ada polpok bak. Kita bisa nih. Bisa nih. Bisa. Tetap aja sama aja kan. Seperti yang gue bilang. Polpok bak nggak bisa bekerja sendiri. Bruno finalist nggak bisa bekerja sendiri. Ya. Karena mereka berdua ini sangat memerlukan masing-masing. Ya. Polpok bak sebagai holding midfield. Kalau ditaruh sebagai holding midfield. Itu mengatur sirkulasi bola dari bakang ke depan. Ya. Bruno ngatur. Ya. Ngatur pola serangan gitu. Attacking movement di depan. Ya. Maka kita perlu dua orang ini. Dan pokok bak terbukti banget di game ini. Pokok bak nggak gitu banyak kelihatan juga. Walaupun dia asis ya. Cuman ya gitu. Nggak dapet bola. Nggak dapet bola sama sekali gitu loh. Nggak dapet bola. Jadi susah. Ya. Kalau dia. Pokok bak main sendiri pun susah. Bruno main sendiri susah. Ya. Harus di support. Mereka berdua tuh harus saling support. Ya. Jadi kita perlu nomor 10 yang bagus. Kita punya itu di Bruno. Kita perlu box-to-box yang bagus. Yaitu si Polpok bak. Nggak bisa salah satu main sendiri. Ya. Oke. Van de Beek. Ngomong apa sama dia ya. Oke lah dia punya fake. Cukup bagus ya. Untuk golnya Greenwood. Tapi. Kita lepas dari itu. Dia terlalu mainnya. Terlalu safe ya. Terlalu. Bukan. Bukan main kayak nomor 10 gitu. Bener nggak. Bener-bener terlalu aman gitu. Bener-bener terlalu. Yang penting jangan kehilangan bola. Ya kan. Dan. Dan kita bisa lihat lah perbedaan cara mainnya Van de Beek sama. Ya. Bruno lah. Pas Bruno masuk. Bener nggak. Kalau Bruno dapet bola. Dia pasti mikir gimana caranya gue majuin bola. Gimana gue caranya gue majuin bola. Apakah itu. Melalui simple pass. Melalui high risk pass. Ya bener nggak. Itu tetap dilakuin sama dia. Kalau Van de Beek gue lihat dia cuma mencari simple pass. Dia cuma mencari simple pass. Jelas dia punya visi. Bukan visi sih. Dia punya passing skill. Bagus. Lumayan bagus ya bener nggak. Karena beberapa attacking movement. Ada yang lumayan. Tapi nggak di cover sama Martial ataupun Greenwood. Tapi. Tetap aja lah. Dia terlalu main safe. Kalau gue bilang. Ya. Nggak bisa untuk nomor 10 terlalu main safe. Seperti itu ya. Karena lu nomor 10 gitu. Bener nggak. Lu bukan. Ya lu bukan box to box. Jadi menurut gue sih Van de Beek main kurang bagus hari ini. Walaupun. Goalnya Greenwood. Menurut gue sih itu keren sih Van de Beek. Fake kayak begitu ya. Dia bisa tau lah ada si Greenwood di belakang. Begitu. Oke. Greenwood sama Martial. Menurut gue sih dua yang cukup lumayan bagus mainnya ya. Martial. Terlepas. Dia nggak. Nggak ngegolein ataupun apapun juga. Tapi dia punya. Dia punya run. Cukup bagus. Dia punya positioning cukup bagus. Ya di luar itu ya udah gitu. Nggak banyak kelihatan juga. Ya kalau Greenwood ya. Menurut gue sih dia. Greenwood udah boleh inilah. Udah mulai balik lah. Kalau gue bilang sih ya. Greenwood. Movementnya bagus. Narinya bagus. Dan bahkan dia ngegoleinkan hari ini akhirnya. Jadi menurut gue sih. Tetep. Semua performa ini. Nggak bisa dibilang karena. Ya karena mereka jelek gitu loh. Taking movement kita. Tapi jelas karena sekali lagi gue bakal ngomongin. Itu karena Matic sama Fred. Nggak berfungsi sama sekali ya. Kalah banget battle-nya ya. Kalah banget battle of midfield. Karena kita di press habis-habisan. Dan mereka selalu menang gitu loh. Mereka selalu menang ya. Dan Didi sama Tilleman. Dua orang itu. Semuut gue sih keren banget yang mainnya hari ini. Jelas kita ada pergantian 4 pemain di menit 64. Ya dan itu pun jauh membuat kita lebih berbahaya. Ya jauh kita. Harusnya kita bisa samain gitu loh. Skornya ya. Karena kita nyerang terus loh setelah kita ganti pemain. Ya beda jauh lah kualitasnya lah dari. Antara cadangan kita sama ini. Tapi tetap aja. Yang kita pakai siapa gitu loh. Beneran nggak. McTominion sama Fred lagi. Jadi ya sama aja gitu. Nggak ada palpok. Bahwa McTominion Fred dengan Bruno ya susah. Susah gitu loh. Ya bahkan kita akhirnya kecolongan juga kan. Melalui goal ketiganya. Melalui goal ketiganya Leicester kan. Si Henaco yang gue golin lagi. Jadi. Susah banget deh. Kalau gue bilang sih kalau kita pakai McTominion Fred. Fred plus Matik. Selesai. Selesai. Kita nggak mungkin bisa juara lah kalau gue bilang sih. Bahkan nggak bisa juara apapun juga. Kalau kita masih pakai dua orang. McTominion Fred plus Matik ya. Jadi kalau dari segi pergantian pemain. Menurut gue sih harusnya. Gue jujur lebih milih Matik stay. Dari pergantian pemain ini ya. Gue lebih milih Fred Chow. Karena dia parah banget gitu loh. Terlalu banyak salah passing. Bener nggak. Terlalu banyak salah passing. Terlalu mikir dia tuh kayak Ronaldo gitu. Mau bawa bola gitu segala macem. Ya. Matik walaupun ya problemnya ada gitu kan. Tapi dia nggak banyak melakukan kesalahan. Jadi menurut gue sih Matik harusnya jadi ganti. Harusnya tuh Fred aja jadi ganti gitu loh. Jelas Fred diganti menit 84. Udah nggak ada gunanya lagi. Amat dia lo masuk ya. Ya udah nggak ada gunanya lagi gitu loh. Bener nggak. Nggak ada gunanya lagi. Kita nggak ada orang lagi. Sebagai holding midfield. Nggak ada lagi yang berkualitas ya. Jadi menurut gue sih secara overall. Sangat banyak kalah. Sangat banget banyak kalah. Ya kita main ya. Kita dikecewakan lah. Sekali lagi sama holding midfield kita. Matik sama Fred nggak berfungsi. McTominay masuk pun nggak banyak beda ya. Tetep nggak banyak beda. 11-12 sama si Fred McTominay. Ya akhirnya gitu. Ya kita nggak lolos lah. Di quarter final. Berarti kita tinggal ada Europa League. Dan menurut gue sih sekali lagi. Kalau kita lihat mainnya pemainnya gini. Ya dengan ada McTominay Fred. Plus Matik. Berat kalau gue bilang sih ya. Kita perlu ada hoki lah. Maksudnya ada mengerti kita ketemu tim yang holding midfield nggak terlalu kuat. Kita bisa menang battle midfield. Itu kita bisa juara gitu. Tapi kita masih lihat kan masih ada beberapa main bagus ya. Ya masih ada Roma. Ajax. Yang kita ketemu di semifinal. Dan juga ada Arsenal. Bener nggak? Arsenal holding midfieldnya juga cukup bagus ya. Jauh lebih bagus dari kita lah. Thomas Partey kuat gitu. Sangat kuat ya. Terimbang McTominay Fred plus Matik. Jadi ya kita lihat aja lah. Apa yang kita bisa lakukan di Europa League. Sangat layak kalah. Mau ngomong apa lagi. Yang jaman ya gitu. Gue bilang sih hari ini. Dan beberapa pemain game terakhir pun yang kita nggak bagus. Kita kalah atau apapun juga. Nggak dapet hasil yang kita mau. Itu karena McTominay plus Fred ya. Menurut gue sih mereka harus out. Dua orang itu harus out salah satunya. Dua orang itu harus out lah. Kalau gue bilang sih ya. Fred sama Matik harus out. McTominay stay nggak apa-apa. Karena dia juga dari alumni ya. Jadi ya oke. Sekian lah itu video dari gue. Bener-bener mengecewakan sekali performanya ya. Ya performanya Manchester United. Ya karena itulah. Holding midfieldnya hancur. Ya oke. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.